Intro Direktur Teknik PSSI Intrasafri memberikan kabar baik menjelang laga antara timnas U17 Indonesia versus Panama Sementara itu sebelum pertandingan tersebut sempat muncul kekhawatiran terkait kondisi para pemain timnas U17 Indonesia Hal tersebut tak terlepas dari banyaknya anaknya Subimaswakti yang terlihat kelelahan saat melawan Ecuador pada Jumat 10 November 2023 yang lalu Selain itu ada juga pemain yang harus absen karena sakit Seperti contohnya Amaraihan Burkic yang dikabarkan mengalami diare Namun kini Intrasafri mengabarkan bahwa kondisi pemain kini telah buli Semua pemain timnas U17 Indonesia dipastikan tak ada yang mengalami cedera Termasuk juga Amaraihan Burkic yang sudah sembuh dari diare Timnas Indonesia akan melawan Irak pada laga pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Di Basra International Stadium Basra Kamis 16 November 2023 Dalam pertandingan nanti pelatih timnas Indonesia Sinta yang memutuskan untuk tidak membawa Jakob Sayuri Dan kepasan itu disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto Namun Nova Arianto tidak membeberkan secara langsung kenapa back PSM Makassar itu batal dibawa ke Irak Ada kabar bahwa tidak dibawanya Jakob Sayuri karena sang pemain mempunyai acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan Sementara itu PSM Makassar saat ini masih belum mengumumkan batalnya Jakob Sayuri membela timnas Indonesia Seperti diketahui setelah melawan Irak timnas Indonesia kembali menjalani laga tandang melawan Filipina Lantas apakah ada pemain pengganti Jakob Sayuri dan terkait hal tersebut Nova Arianto belum bisa menjawab Sabar ya nanti akan diupdate sama PSC kata Nova Arianto Sebelumnya Sinta yang memanggil 27 pemain untuk membela timnas Indonesia melawan Irak dan juga Filipina Dengan absennya Jakob Sayuri otomatis hanya 26 pemain yang akan memperkuat tim merah putih Termasuk back Persikabu 1973 Andi Setio Andi Setio sebelumnya mengalami cedera saat melawan Persija Jakarta belum lama ini Bisa saja timnas Indonesia hanya diperkuat 25 pemain dari 27 yang dipanggil untuk mengarungi grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Lantaran terdapat dua pemain yang awalnya masuk dalam daftar pemanggilan dan kemudian batal bergabung ke timnas Indonesia Keduanya adalah Andi Setio dan juga Jakob Sayuri Hal tersebut diungkapkan oleh ketua badan tim nasional atau BTN Sumarji Kalau pengganti tidak ada Ucap Sumarji Tetap dari 27-25 yang gabung ke Irak Sambung Sumarji Ada alasan tersendiri dibalik Andi Setio maupun Jakob Sayuri yang tidak jadi membela timnas Indonesia Menempati grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bersama Vietnam, Irak dan juga Filipina Timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan tendang pada mediu November 2023 ini Pertama, melawan Irak di Basra International Stadium Basra Irak Kamis 16 November 2023 Kemudian berjumpa Filipina di Stadion Rizal Memorial Mandila Filipina selasa 21 November 2023 Timnas Indonesia dijadwalkan bertolak ke Irak Minggu 12 November 2023 untuk loter pertama Kemudian rombongan kedua menyusul satu hari berseleng Kenapa demikian? Lantaran masih ada beberapa pemain yang harus lebih dulu membela kopnya pada pekan ke-19 Liga 1 2023 2024 Seperti Egy Maulana Fikri dari Dewa United, Riki Kambuaya Dewa United, Nadeo Argawinata Borneo FC Samarinda, dan Adam Alis Borneo FC Samarinda Anggota Komite Eksekutif atau Exko PSC area Sinulingga menanggapi kritik publik soal rumput Jakarta International Stadium atau JIS yang digunakan di Piala Dunia U17 2023 pada Sabtu Kualitas rumput JIS menjadi sorotan dan juga jadi perbincangan hangat di media sosial karena terlihat tak rata di sejumlah bagian Dan warna rumput JIS yang baru diganti jadi bahan gunjingan Di sisi lain area Sinulingga membantah ada masalah dengan rumput JIS Menurutnya, kondisi rumput sudah baik Namun secara sinematik tidak terlalu enak dilihat karena baru selesai ditanam Di JIS, Inggris itu sampai memuji Mereka bisa bermain dengan nyaman Tentu lapangannya bagus Kalau lapangan dan rumput gak bagus, gak mungkin bisa sampai 10 anil Kata area Sinulingga Area Sinulingga berpendapat bisa jadi warna rumput di layar televisi kurang bagus karena saturasi Karenanya pula area menyarankan publik untuk datang langsung ke stadion Timnas Indonesia U17 punya peluang bagus untuk memperbesar peluang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 dalam duel lawan Panama Di Piala Dunia U17, 16 tiket menuju knockout akan menjadi milik 2 tim teratas dari 6 grup yang bertarung dan 4 tim yang berstatus peringkat 3 terbaik Alokasi tersebut membuat Timnas Indonesia U17 punya kesempatan bagus untuk melangkah ke babak 16 besar Peluang bakal makin terbuka bila Timnas Indonesia U17 bisa mengalahkan Panama di laga kedua Piala Dunia U17 Senin 13 November Dengan 4 poin di tangan, Timnas Indonesia U17 setidaknya sudah punya modal bagus andai harus bertarung di perebutan tempat ketiga Sementara itu Panama sendiri tidak boleh dipandang sebelah mata Meskipun kalah 0-2 dari Maroko di laga pertama, Panama bisa memberikan perlawanan sengit Panama bahkan mempunyai sejumlah peluang emas untuk mencetakul penyama kedudukan di babak kedua Sebelum akhirnya malah kembali ke pebolan di masa injur ritai Timnas Panama U17 akan menjadi lawan selanjutnya bagi Timnas Indonesia U17 di laga kedua Fasa Grup Piala Dunia U17 2023 Dan skot Asuhan Maxton melangsungkan latihan intens menjelang laga tersebut Kedua tim akan saling berhadapan di Sadian Gelora Bungtomo, Surabaya, Jawa Timur pada Senin 13 November 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Laga tersebut akan menjadi momentum bagi kedua tim untuk meraih kemenangan pertama Melansir akun Instagram at mdeportifu7, yakni pada Minggu 12 November 2023, Panama U17 saat ini sedang intens melakukan persiapan menjelang bersuah dengan Timnas Indonesia U17 Dalam latihannya, Lara Jita juga menyempatkan berendam di kolam renang untuk melakukan pemulihan Selain berendam, mereka juga tampak berlatih di lapangan untuk memantapkan diri menjelang laga melawan Garuda Asia Latih timnas Panama U17, Mike Stam sejatinya tidak terlalu mengetahui kekuatan timnas Indonesia U17 Namun, Mike Stam menyatakan, semua laga akan rumit mengingat turnamen Piala Dunia U17 tentu diikuti tim-tim terbaik dunia Di atas kertas bisa dikatakan Panama U17 unggul secara pengalaman dan pola permainan Ya, tim besutan Mike Stam tersebut sudah dua kali berkompetisi di Piala Dunia U17 Tepatnya, raihan manis itu diraih Panama U17 pada edisi 2011 dan juga 2013 Untuk mendapatkan tiket menuju edisi kali ini, Panama U17 berhasil menembus babak semifinal CONCACAF U17 Championship 2023 Mereka tak terkelahkan setelah akhirnya dibungka Meksiko U17-05 di babak semifinal Pada laga pertama fase grup Piala Dunia U17 2023, Los Canarylos bahkan mampu merepotkan Maroko U17 Meski akhirnya kalah, timnas Panama U17 berhasil mencatatkan 60 persen penguasaan bola 16 tembakan dan juga 419 operan Sementara itu, tim besutan Bimasok dibisa belajar dari Maroko U17 yang cerdik dalam memanfaatkan peluang Dan menciptakan ruang untuk mencetak gol Garuda Asia juga harus lebih berani untuk mengimbangi permainan agresif dari Los Canarylos Tidak hanya itu, timnas Indonesia U17 juga mesti meminimalisasi kesalahan kecil seperti saat ditahan imbang Ecuador U17 Sementara itu melansir catatan SofaScore, yakni pada Minggu 12 November 2023 Garuda Asia kehilangan penguasaan bola sebanyak 146 kali Arkan kakak dan juga kolega bahkan hanya mempunyai satu kesempatan emas Yang mana peluang itu berbuah satu gol Tak ayah laga mendatang akan menyajikan pertandingan yang sengit bagi kedua tim Bisa dibilang, kunci kemenangan untuk kedua tim adalah bagaimana caranya untuk memanfaatkan peluang emas sebaik mungkin Pelatih timnas U20 Indonesia Indra Safri optimistis bisa membawa skot Garuda Nusantara lolos ke Piala Dunia U20 2023 Indra Safri yang saat ini menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI saat ini masuk dalam tim kepelatihan timnas U17 Indonesia Tugas ini sekaligus jadi jembatan bagi mantan pelatih Bali United tersebut Untuk membangun kerangka tim yang akan bergabung di timnas U20 2023 Indra Safri menjelaskan bahwa ajang Piala Dunia U17 2023 cukup krusial untuk sepak bola Indonesia Nantinya pemain yang berada di timnas U17 Indonesia diproyeksikan promosi ke timnas U20 Indonesia Dan saat itu Indra Safri akan mengambil alih tim dan juga meracik skot Garuda Nusantara Hal ini jadi kabar baik karena beberapa pemain Liga 1 sudah mulai mendapatkan tempat di tim utama Indra Safri bahkan percaya diri timnas U20 Indonesia yang dia bangun akan cukup kuat Bahkan lebih baik dari era Egy Maulana Fikri yang gagal melaju ke Piala Dunia U20 Back team NES U17 Indonesia Welber Jardim bicara tentang ambisinya untuk bisa bermain di Piala Dunia U17 2023 Welber jadi salah satu nama yang cukup lama menjalani pemusatan latihan atau TC Scott Garuda Asia Dia bahkan jadi pemain diaspora pilihan pertama yang terus diandalkan oleh pelatih Bim Mas Raktir Dan saat di Jerman, pemain yang memperkuat Sao Paulo U17 ini juga jadi andalan di sektor bank Saat melawan Ecuador di laga pembuka lalu permainannya cukup solid dan tenang di lini belayang Sementara itu Welber Jardim menjelaskan dia mendapatkan sambutan yang positif Saat rekan setimnya tahu dia akan bermain di Piala Dunia U17 2023 Terbang dari Brazil Welber harus menempuh jarak hingga 15.000 km untuk bermain di Piala Dunia U17 2023 Dan Welber menegaskan bahwa hal tersebut sudah tidak jadi masalah Menurutnya ajang tersebut akan coba dimaksimalkan untuk menambah pengalaman Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia Ayo kita dukung terus Sepak Pola Tanah Air Indonesia Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen Karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel Salam Olah Raga Selamat menikmati